Intro Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah petugas dari Dinas Perdagangan dan Kejari TNI melakukan inspeksi mendadak, sidak ke sejumlah toko yang menjual parsel di kota Cimahi, Jawa Barat. Sidak ini dilakukan agar barang makanan ringan di dalam parsel tidak ada yang kadaluarsa. Didampingi TNI, Kejari, dan Dinas Kesehatan, sejumlah petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cimahi melakukan sidak ke sejumlah toko yang menjual parsel. Dalam sidak kali ini, petugas membongkar satu parsel sebagai sampel untuk mengetahui tanggal keadal warsa barang makanan ringan di parsel tersebut. Tak hanya parsel, jalan lebaran ini makanan ringan atau cemilan seringkali diburu petugas. Tim gabungan pun sidak ke salah satu pusat perbelanjaan yang menjual makanan ringan. Alhasil, ditemukan satu item yang mendekati kadal warsa. Makanan ringan tersebut harus ditarik dari peredaran karena dikhawatirkan bisa mengangguk kesehatan konsumen. Ini sebetulnya tidak karena lebaran. Kita memang sebelumnya melaksanakan pemantauan. Apalagi sekarang di momen yang sangat penting ini, banyak orang yang menjual parsel. Nah, tadi kita sudah lihat, alhamdulillah di satu baru sampel ini tidak ada yang dapat menyalahi aturan. Dan di sini baru satu dari sebanyak itu ya, tapi itu sebetulnya belum menghabiskan daruasa mendekati, tapi tetap itu berbahaya. Nah, tujuannya adalah, itu tadi yang selalu saya katakan. Saya ingin menghimbau kepada pengusaha-pengusaha ini, jangan hanya berpikir keuntungan pribadi, tapi harus memikirkan bagaimana konsumen ini bisa nyaman, bisa aman, tidak berbahaya. Nah, jadi kami lakukan ini, ya itu seperti itu. Sering kami melaksanakan sosialisasi ya, sosialisasi sebelum momen-momen ini juga. Tapi kadang kalah, punten kalau sudah berpikir, pengen untung, mau kemahacaran apa ya? Nah, itu tadi. Jadi kami intens. Kemungkinan juga insya Allah besok ya kita ada pemantauan di pasar juga, tidak hanya di pasar modern. Tujuannya hanya itu. Nah, intinya ingin mengamankan lah. Kalau memang sudah mereka sembunyi-sembunyi berjualan, tiba-tiba ada ketemu yang tidak baik, yang memang tidak sesuai, hawa tos kan, nanti harus ditegakkan oleh hukum. Nah, sebelum itu kami mendekatan persuasi yang sebenarnya kalau berjualan parsel, berjualan apapun, harus seperti ini, 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 dan ada ketemuannya. Itu jujuan. Berarti memperhatikan masakan luar sa, produknya. Oh iya, masakan daruasanya, ada PRT-nya dan lain-lain sebagainya, ada yang sesuai dengan nanti saya lupa ya. Petugas pun akan rutin melakukan sidak parsel dan makanan ringan jelang lebaran. Hal ini agar masyarakat bisa mengkonsumsi parsel dan makanan ringan dengan aman.